Kemudian yang selanjutnya dari wilayah selatan, itu ada berapa jurusan nih? Ada Cipanas Pasar Seng atau Pak Guyangan ya, kemudian ada Wanatirta Pasar Seng, ada Ragatunjur Pasar Seng, ada Patuguran Pasar Seng, kemudian Taraban Pasar Seng, ini sama. Jadi dia dari arah selatan ketemu Jalan Lingkar Bumiayu, dia masuk ke Jalan Diponegoro. Oh tetap masuk Bumiayu, Diponegoro? Iya, terus dia ketemu Polsek Pertigaan, belok kanan, Ahmad Dahlan, masuk ke Pasar Seng. Dia nanti ngedrop sama, keluar lagi, nggak balik lagi, dia muter ke Jalan Lingkar. Berarti lewatnya Jalan Lingkar, khusus yang dari arah Pak Guyangan dan sekitarnya ya? Iya, terus dia nanti masuk ke Jalan Dahak, melewati perempatan yang... Oh iya, ah, 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 ah. Jalan Dahak, tembus ke Jalan Diponegoro lagi, ambil kiri. Oke. Kembali ke jurusan atau daerah masing-masing gitu. Kemudian yang Negara Dahak, ini yang dari wilayah selatan, dia masuk dari Jalan Dahak. Kemudian dia ketemu Pertigaan, belok kanan masuk ke Jalan Pangeran di Wonegoro. Lurus, ketemu Pertigaan, Polsek ambil kanan. Masuk ke Jalan Ahmad Dahlan, dia masuk ke Pasar Seng, sama polanya drop in. Kemudian dia keluar lagi ke Pasar, keluar dari Pasar, dia ketemu perempatan, masuk ke Jalan Lingkar. Oke. Kembali ke Jalan Trunawi Jaya, ke daerah Negara Dahak. Yang dari wilayah barat ini yang ada empat jurusan. Ada Jipang Pasar Seng, ada Peruatan Pasar Seng, ada Buaran Pasar Seng, dan Kalinusu Pasar Seng. Untuk yang Jipang Pasar Seng, ini dari wilayah barat, masuk Jalan Raya Laren, ketemu Pertigaan ya. Dia masuk ke Jalan Pangeran di Wonegoro. Dia belok kiri. Belok kiri, kemudian ketemu Pertigaan lagi Polsek masuk kanan. Amad Dalan. Kemudian masuk Pasar Seng, dia keluar, langsung menuju Jalan Lingkar. Oke, keluarnya ke Jalan Lingkar itu, yang dari daerah Jipang. Oh, enggak. Yang Jalan Laren dia PP. Berarti balik lagi, putar balik ya? Iya, PP. Dia keluar dari Pasar, ambil kanan, Jalan Ahmad Dalan, Pertigaan, ambil kiri lagi. Oke. Yang Peruatan dan Buaran, ini dari Pertigaan, Jalan Raya Laren ya, dia belok kanan. Masuk ke Ponegoro. Kemudian dia nanti ada perempatan kecil, masuk ke Jalan Rumono. Yang ada Farfung, toko Farfung. Oh, iya. Itu kan Jalan Rumono. Kita sengaja lewatkan di situ, yang pertama untuk menghindari kemacetan ya. Benar, dan di situ tuh daerah padat penduduk juga ya. Kita untuk mengajak masyarakat agar mau beralih ke angkutan umum lagi. Yang tadi disampaikan oleh Pak Kabit. Kemudian masuk ke Jalan Majapahit. Lewat Jalan Panjurawis, lapangan pendawa ya. Kemudian masuk ke Jalan Ahmad Dalan. Iya, benar. Nanti dia masuk ke Pasar Seng, drop in lagi. Terus dia baliknya sama. Jalan Ahmad Dalan, tapi lurus ke Pertigaan. Ketebusnya Pasar Jembatan. Polsek. Dia ambil kiri, terus kanan kembali ke Laren. Oke, jadi untuk yang terayak dari Peruatan dan Buaran itu, berangkatnya lewat Jalan Rumono itu tadi ya. Kalau pulangnya seperti biasa, lewat Polsek. Polsek gitu. Yang Kalinusuh ini masih sama pola yang lama. Dia cuma dari belakang Pasar yang induk. Jalan Yudakerti itu yang kecil. Belok kanan masuk ke Ponegoro, Pertigaan. Polsek, ambil kiri, Kaya Ahmad Dalan. Masuk Pasar Seng, keluar lagi sama PP. Terakhir ini Mbak Sabet, kembali ke lupaan uji coba. Oke. Uji coba rute ini mulai besok pagi ya Mbak. Tanggal 17 ya Pak ya. Dan dalam rangka juga membantu, ini kan mulai proses pemindahan. Pemindahan Pasar-Pasar. Mudah-mudahan dengan uji coba ini juga bisa membantu warga masyarakat untuk menggunakan angkutan pedesaan untuk memindahkan barang-barang ke Pasar. Iya bener banget, ini cocok banget ya. Tadi pagi Sabet ke Pasar, banyak juga nih ibu-ibu yang katanya pengen pindahan Pasar. Ini bisa jadi salah satu ide juga buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang jualan di Pasar dan butuh transportasi untuk memindahkan barang dagangan ya. Karena untuk angkutan umum, jalur-jalur yang tadi sudah dijelaskan itu sudah mulai diberlakukan besok sebagai tahap uji coba ya. Dan untuk pemindahan Pasar Seng sendiri itu nanti akan mulai diresmikan berarti tanggal 25 November. Insya Allah ya. Semoga semuanya berjalan baik. Jangan lupa ya Pasar Seng nanti akan mulai aktif digunakan mulai dari tanggal 25 November. Semoga ini bisa menjadi kemajuan dan mempunyai dampak yang baik untuk Kabupaten Berbes, khususnya Berbes Selatan. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Masnya juga dari Dinas Perhubungan sudah mampir, sudah menyebarkan informasi sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti di kapan lain waktu ya Pak ya. Oke, terima kasih dan Tomania kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.